Ya, masih di fokus terkini TVRI, berbenah pusat data nasional, itu yang menjadi tema kita di malam hari ini. Langsung saya ke Pak Suleman. Pak Suleman, artinya tadi sebenarnya kalau peraturan badan ini kan sudah menegaskan terkait dengan backup data, tapi kan ini terkait dengan tata keluar backup data, dianggap sebagai langkah pemulihan yang paling cepat. Bagaimana kemudian nanti ke depannya kita sebagai negara harus bisa memulai berpikir langkah ke depan untuk bisa sama-sama agar keamanan dari pertahanan data kita juga semakin kuat. Oke, tentara itu punya prinsip begini, ada yang bilang, demand behind the gun, cocok tadi kan? Kita harus jujur, demand behind the gunnya seperti apa? Jangan sampai kita bilang dokter gigi tapi sertifikatnya tukang LAS. Nah, ini satu. Lalu yang kedua, perpindahan tadi itu, sekarang itu tadi kita mau ke depan. Sekarang itu yang menjadi permasalahan mengapa ada perpindahan ke PDNS terlebih dahulu. Sedangkan undang-undangnya atau apa tadi itu langsung ke PDN. Orang tahu PDN. Tiba-tiba, oh lewatkan PDNS. Kenapa? Apa urgensinya itu pertama? Karena ini ada S ini sementara, jangan-jangan isinya sementara semua di dalam. Tapi mungkin bisa dijawab dulu sama Mas Arani. Mas Arani, pertanyaan dari Pak Zulaman tadi. Ada aturan atau tidak? Itu aja. Jangan panjang-panjang nanti kasih hati. Dengan peralihan ini tadi, sebetulnya? Sebenarnya itu bukan domain BSS untuk berbicara itu ya. Tapi kami ingin merujuk kepada aturan undang-undang saja. Seharusnya Kopi Info menjelaskan alih. Ya, itu domainnya kepada prosesor data. Tadi yang kemarin disampaikan di Komisi 1 ada prosesor data. Nah, prosesor data yang berhak menjawab sebenarnya terkait dengan bagaimana perpindahan-perpindahan yang itu. Perpindahan data, kan kita dibahas juga ada perpindahan data. Perpindahan data itu tidak selalu harus lewat sementara baru keutama. Bisa langsung, apalagi kalau data-data itu top secret. Ngapain kita ke sementara? Ada proses transisi tadi? Iya kan, kenapa harus ke sementara? Oh ini top secret kok langsung aja ke yang utama, yang betul-betul kita yakini keamanannya disitu. Sementara siapa yang yakin sementara itu aman? Cua siapa? Sekarang saya ingin tanya, siapa yang bisa menjawab sementara itu aman? Yakinkan siapa ya? Yakinkan ke masyarakat ini. Mengapa data kita, data masyarakat itu dimasukkan ke sementara ini? Padahal itu nanti isinya sementara semua. Buktinya Windows-nya sementara. Nanti isinya yang lain-lain sementara. Padahal kita bicara, kita kalahkan itu apa tadi itu orang-orang. Padahal kita isinya hanya gara-gara kita bolong sebenarnya. Tapi kita salahkan orang. Padahal kita, yakin nggak sementara itu kita bikin jendela? Padahal tirai. Mari kita lihat dulu. Jadi kita jangan kejauhan. Kita lihat dulu sementara ini apa isinya. 256 miliar ini apa isinya. Gampang isinya itu, Pak. Coba suruh kita cek Pak Is itu. Ketahuan sebentar. Beli apa, beli apa, beli apa, beli apa, beli apa. Nggak usah terlalu jauh. Mendorong auditor penting ya untuk yang... Auditor nggak usah yang pintar-pintar, yang bodo-bodo aja. Kenapa? Supaya dilaku dulu. Kalau kepinteran nanti dia terlalu jauh. Orang nggak mengeri. Tapi yang bodo-bodo, ini beli apa, beli apa. Nanti, eh, coba jelasin. Ini apa, ini apa. Akan terikut berikutnya. Kan gampang 256. Pasti, Pak. Saya pernah kabahis. Tahu isinya detail itu beli apa, apa, apa. Tahu. Yang paling bodo suruh cek. Satu, dua, tiga, apa. Eh, ini apa. Jadi, hasilnya apa. Hasilnya itu nanti betul-betul kita bisa dipercaya. Kalau yang pintar-pintar, kita dibodoin malah jawabannya. Atau jawabannya kita tidak mengerti. Saking pintarnya mereka. Tapi kalau yang menjawab orang-orang bodo, kita ini bisa pintar. Di depan dia. Jadi, li 256 ini, mari kita buka di meja. Mulai beli apa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini gunanya apa? Panggil. Ini apa? Jelasin. Coba. Coba sekali-sekali suruh intelijen yang periksa. Wah, intelijen yang periksa. Luar biasa. Jangan sekali-sekali penegakan hukum. Suruh intelijen periksa. Coba. Lihat. Terbukti enggak? Kasih sebulan. Berani enggak? Nah itu. Ayo. Tergantung nanti seberapa begitu ya? Saya nandang, coba. Suruh intelijen periksa. Iya, iya, iya. Intelijen yang periksa. Benar ini kini pernyataan. Cukup yang 256 M. Ini beli apa aja? Dan kemampuan apa yang dihasilkan oleh PDNS? Nanti dari situ baru kita lihat. Apakah memang ini pantas sehingga yang hacker itu hebat? Atau ininya yang tidak ada apa-apanya? Oke. Sehingga hackernya itu menari-nari di atas kebodohan kita. Kan itu? Jadi kita enggak usah jauh-jauh dulu lah ini. Enggak usah kejauhan. 256 M ini buktikan aja dulu. Karena di sana ada pembelokan. Ada apa? Dan data saya termasuk salah satu di sana. Termasuk salah satu? Ya iya lah. Makanya saya tuntut. Serahkan kepada intelijen. Mari kita cek 256. Wah menarik. Tanggapan dari Mas Mobi. Artinya ini kan pesan juga kepada Anda nanti ketika RDP lanjutan. Jadi tidak hanya 700 M untuk audit tata kelola PDN yang 700 M tadi yang diaudit. Tapi juga hal-hal tadi yang mungkin Pak Suleman katakan mungkin juga bisa dititipkan. Audit intelijen kira-kira apakah juga dibutuhkan? Ya kalau saya harus mencoba objektif ya. Karena kan secara konstitusi kan pemeriksa keuangan itu BPK. Ya mungkin BPK di depannya tetapi dengan bantuan intelijen ya mungkin bisa. Ketakkan apalagi. Kalau audit forensik kan sudah ada jelas. Ini domi negara ke depan. Ya saya rasa itu juga bagus sekali karena memang betul. Itu tadi serangan hacking itu kan adalah kriminal. Tetapi ini adalah yang luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Begitu terserang berbagai lembaga negara jawabannya beda-beda masalahnya. Nah inilah yang kita perlu cari tahu bersama sehingga nanti jelas identifikasi masalah dan juga bagaimana kita menjawabnya. Apakah karena tadi SDM-wise yang kita kurang? Apakah memang infrastrukturnya kita kurang budgetnya? Atau itu tadi ada koordinasi yang kurang? Tapi yang tadi hari ini kita dapat pertanyaan baru lagi. Jangan-jangan nih PDNS ini kreativitas sendiri yang sebenarnya tidak merupakan amanat undang-undang atau amanat perpres atau amanat peraturan apapun. Hanya sebagai jembatan menuju PDNS. Nah ini kan udah teknis sekali. Maksudnya udah kinerja. Nah kinerja itu ya memang institusi yang memeriksa dengan kinerja itu adalah BPK. Tapi itu bagus juga Pak tadi dengan alat intelijen ya. Karena memang di cyber ini aneh. Cyber ini antara keamanan cyber, pertahanan cyber, atau publik cyber itu alatnya sama-sama aja. Tidak ada yang militer respect, karena yang di militer juga bisa di-hacking oleh dari masyarakat biasa. Nah jadi ini memang adalah dunia yang berbeda, memiliki keahlian yang berbeda. Nah inilah yang nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan sehingga dalam melakukan fungsi pengawasan pun, ini sudah bukan hal seperti ngaudit konvensional. Harus melibatkan stakeholder. Karena itu tadi pertahanan cyber itu harusnya militer. Tapi kemampuan tersebut bisa dimiliki oleh hacker yang dari kalangan masyarakat. Nah itu contoh ini tadi yang dari Mas Aji Putra. Beliau masuk dalam mengkonsultankan hacking dari instansi militer. Nah ini kan suatu kemampuan yang mungkin di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 1999 dulu belum ada ini. Dalam Undang-Undang TNI dalam tahun 2004 ini juga kemampuan ini belum ada. Ini kan adalah kemampuan baru di masa kini. Itu yang harus kita dorong ya, terkait dengan people itu juga sangat penting. Mas Putra, artinya apa yang kemudian Anda lihat dari perspektif Anda, negara ini sebenarnya untuk membangun pertahanan cyber dari serangan internal maupun eksternal. Apa yang kemudian harusnya diperhatikan lagi? Ya kalau dari saya sebenarnya kalau untuk cyber attack itu bagaimana caranya kita bisa menghadapi serangan itu. Karena kalau untuk cyber security tadi teknologi memang begitu pesat perkembangannya gitu ya. Dan makanya security itu nggak bisa kita lakukan penelitian test itu sekali doang. Justru terus berkala karena itu adalah security as proses. Makanya kita nggak bisa nih untuk betul-betul bisa memberhentikan serangan itu biar nggak ada. Itu agak susah juga dan itu saya yakin juga mustahil lah. Karena no system is safe gitu ya. Jadi secanggih apapun sistem selagi memang dibuat sama manusia pasti ada keteledoran, ada celahnya juga di situ. Makanya kita harus betul-betul beratasi dengan teknologi-teknologi yang kita harus perbarui juga. Kemudian yang tadi saya bilang juga, people-nya juga sih gitu. Karena apa ya, cyber security itu bukan salah satu bidang yang untuk betul-betul bisa menutup celah gitu. Tapi menurut saya cyber security adalah salah satu bidang yang dimana bisa untuk meminimalisir ancaman serangan cyber yang mungkin terjadi. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan mungkin ini pertanyaan masyarakat juga begitu. Ketika kemarin Heker juga sudah melakukan pertahasan PDSN 2 gitu meminta tebusan 113 miliar gitu hingga pada akhirnya. Sempat meminta maaf dan juga ingin berjanji mengasih kunci. Ini sebenarnya polanya itu memang ini seperti apa yang Anda baca, Mas Putra? Yang tadi saya bilang, sejauh pengalaman saya, jarang dan sedikit banget untuk kasus seperti ini. Apa namanya, trade actor, sudah melakukan ransomware, ternyata ujung-ujungnya minta maaf dan di bawahnya dia juga ngasih link donasi juga gitu kan. Apa yang Anda baca dari hal ini? Ya, sebenarnya kalau secara garis besar yang positif untuk kita gitu ya, mungkin itu adalah salah satu tamparan untuk pemerintah supaya bisa meningkatkan keamanan negaranya juga gitu kan. Karena dia bilang, ini perlu untuk industri cyber security, yaitu kasus yang sekarang rame juga, itu perlu kita danai juga. Artinya juga harus betul-betul transparan lah. Dalam arti, mungkin bisa kita libatkan entitas keamanan cyber gitu, atau mungkin ada program khusus untuk pada bug hunter dan lainnya juga gitu. Oke, ini menarik untuk kita bahas. Masih ada satu segmen lagi, masih membahas terkait dengan judul kita di malam hari ini, berbenah pusat data nasional. Usai jeda, kita akan kembali masih bersama dengan sejumlah narasumber di malam hari. Tetap bersama kami.